Tim Pegasus Polsek Medan Area yang dipimpin langsung oleh kandit reskrim Ibtu ALP Tambunan berhasil menangkap Immanuel Sitinjak alias Nigel, seorang pelaku kejahatan curanmor di jalan tangguk bongkar tujuh kecamatan Medan Denai, kota Medan. Dari keterangan, pada awalnya tim Pegasus Polsek Medan Area menangkap tersangka lain Elison Sihombing, penduduk jalan Trikora Malpinas, kecamatan Medan Denai, berdasarkan rekaman CCTV dan laporan korban atas nama Agus Budianto, penduduk dusun 6 Dahlia, Laudendang, kecamatan Percut, Seituan. Kapolsek Medan Area, Kompol Christian Sianturi mengatakan, selain berhasil menangkap tersangka Nigel dan Elison Sihombing, juga berhasil mengamankan beberapa barang bukti berupa 1 unit sepeda motor metik, kunci letter T dan letter L, serta Obeng dan Gunting. Kedua tersangka yang sudah tujuh kali melakukan aksinya di berbagai tempat ini akan dijerat dengan pasal 363 KUHP dengan ancaman di atas 5 tahun kurungan penjara. Membongkar paksa, dengan menggunakan kunci letter T. Tapi dalam rekaman CCTV, dari beberapa rekaman CCTV juga pelaku dapat direkutkan? Iya. Jadi ketika personil kita melakukan hunting, diperiksa, kemudian ditanyai, dan dicocokkan dengan yang beridau di Mestos, yang ditangkap oleh kamera CCTV, dapat kita kembangkan dan berhasil menggurung kelompok-kelompok saya. Masih ada pelaku lain? Masih ada pelaku lain yang masuk di PO, atau setama, siapa namanya? Kocok. Mereka modus beraksinya seperti apa saat yang rekaman CCTV 1? Yang kurang-kurang, hanya memantau. Dengan menggunakan beca? Iya, dengan menggunakan beca. Jadi mereka ini beca, yang kesat-kesatnya seperti inilah. Kurang-kurang ada beca, nanti yang satu ini beca, kemudian becanya dipanggirkan, dia turun. Dari Sumatera Utara, Zab Ahmad Triberata TV, Salam Triberata. Terima kasih sudah menonton!